Ini biar jelas dulu, karena mukanya muka bule nih, jadi bukan warga negara asing ya. Promosi, branding, branding itu penting sekali dengan salah satu jalurnya adalah awal ketika datang ibu-ibu, terutama yang jualnya, CEO-CEO-nya para ibu-ibu, saya terus terang kaget. Tips dan triks mungkin untuk pelaku usaha UKM, untuk bisa melakukan ekspor, khususnya untuk ke pasar Australia seperti apa, menurut Pak Saleh? Menurut saya itu... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, ini biar jelas dulu, karena mukanya muka bule nih, jadi bukan warga negara asing ya, warga negara Indonesia dan bisa bahasa Indonesia. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol nih Pak Saleh, mengenai mungkin pertama Dua Tang. Bisa jelaskan Dua Tang itu seperti apa? Kita paham lah Dua Tang itu adalah salah satu merek paling terkenal teh di Indonesia kan ya. Itu mulai dari tahun berapa, dan kapasitasnya sudah berapa besar sekarang? Ya, kalau Dua Tang ini sudah berdiri sejak 1942 ya. Oh, sebelum Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri. Dan itu awal sejak mulanya itu di Tegal, sampai sekarang pun fabriknya, produknya di Tegal selalu di Jakarta Tengah. Untuk Dua Tang itu tersendiri, kapasitasnya ini, wah dari saya sih, selalu permintaan bayar, apapun permintaannya, kita selalu memenuhi. Jadi, untuk saat ini, kapasitasnya itu bagi saya, langsung tak sini, no limit ya. Karena belum pernah ada kapasitas yang diminta bayar, kita tidak bisa memenuhi. Selalu terpenuhi. Untuk internasional. Oke, nah kalau bicara branding, ini kenapa kita lakukan di sini, di Cafe Tugo ya. Iya betul. Kenapa perlu ada cafe ini, dan apa pentingnya promosi sih, lebih pentingnya promosi dan branding? Iya, betul, promosi, branding, branding, itu penting sekali. Dengan salah satu jalurnya adalah mempromosikan Dua Tang Tugo dengan cafe, dengan perugian Dua Tang itu tersendiri. Supaya zaman sekarang, zaman anak muda, sukanya minum kopi, teh ini agak. Oh, oke. Jadi, dari Dua Tang, owner-owner Dua Tang ini, berkesimpulan kita harus membuat new era baru ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, dibuat seperti ini sekarang ini, teh Dua Tang Tugo dengan minuman-minuman berinovasi lah, Pak ya. Oke, ada berapa cafe seperti ini, dan harapannya di luar negeri ada atau enggak nih? Iya, untuk saat ini, ini baru pilot pertama ya, di kita di Jakarta. Nah, di kemudian hari akan ada di Semarang. Dan harapan owner-ownernya, kemudian hari ada di Australia, kemungkinan atau di negara lain, untuk branding Dua Tang atau produk Indonesia, brand aware, supaya orang-orang luar tahu bahwa Dua Tang ini memang produk internasional. Betul, betul. Jadi, memang promosi itu penting, dan salah satunya memang harus dimulai, seperti cafe ini ya, masuk langsung ke konsumen ya, memperkenalkan branding langsung ke konsumen. Tanpa brand awareness, tidak bisa kemana-mana ya. Mau kita sebesar apapun, mau masuk toko manapun, tanpa brand awareness, produk kita tidak akan terjual, Pak. Oke, siap, siap. Nah, sekarang khusus terkait kegiatan kali ini, bisnis matching kali ini, komentar, kesan-pesan, Pak Saleh seperti apa nih? Mungkin ada beberapa produknya juga di sini. Iya, betul. Saya melihat awal-awal ketika datang, ibu-ibu, terutama yang jualnya, CEO-CEO-nya para ibu-ibu ini ya. Saya terus terang kaget, saya melihat produk-produk yang bawa mereka itu, sertifikasi udah lumayan lengkap sekali, seperti HAC, ICP, ISO, BIPOM, dan lain-lain. Dan juga terpikir oleh packaging-nya, berbahasa Inggris, dan itu buat saya itu, otohal yang positif, ya, plus ya, untuk ekspor. Oke, jadi tadi sertifikasi itu penting ya? Sertifikasi untuk ekspor itu penting sekali, tanpa sertifikasi itu susah sekali untuk ekspornya. Oke, jadi seperti itu, sertifikasi itu penting sekali, dan untuk ekspor salah satunya memang harus kita selalu tonjolkan ya. Iya, betul-betul. Nah, terakhir, Pak Saleh, tips dan trik mungkin untuk pelaku usaha UKM, untuk bisa melakukan ekspor, khususnya untuk ke pasar Australia seperti apa, menurut Pak Saleh? Menurut saya itu, awal itu melakukan market research dulu, apa yang kita punya. Oke, market research ya, yang pertama ya. Yang kedua, apa yang boleh diekspor, apa yang tidak boleh diekspor ke Australia. Dua regulasi berarti itu ya. Regulasinya, ya. Dan ketiga, mencari partner distributor di Australia yang bisa kerjasama untuk mengekspor produk tersebut. Oke, dan terakhir, yang paling penting juga aja, partner atau buyer ya, itu yang paling penting. Tapi tetap harus dimulai dari beberapa hal lagi yang depan ya, market research dan regulasi, sesuaikan dengan regulasi. Iya, betul-betul. Oke, terima kasih, Pak Saleh, atas waktunya, atas tempatnya juga. Di sini harapan kami, semoga Duatang bisa semakin besar, go global, dan masuk ke pasar Australia. Amin, Pak. Makasih, Pak Saleh. Terima kasih, Pak Saleh, atas tempatnya, atas tempatnya.